Kalau Indonesia punya WIB, kita punya WIB Waktunya Buka Buka Yang kembali lagi di Sambal Singgitu sama saya Ari Dan saya ditemani sama Eka Sekarang ini kita mau bahas waktu apa nih? Kebetulan sekarang kita mau membahas tentang Jet 250 WT Jet 250 WT Pokoknya diceritain sedikit, Jet 250 WT ini termasuk pompa semur dakar Jadi sebenernya untuk Jet 250 WT ini adalah termasuk pompa semur dakar Tapi dengan keluarga semi-jet Keluarga semi-jet Dia non auto? Non auto Beli-beli-beli jet pump juga? Iya, tapi dia tidak bisa sedalam Jet pump Jadi masih sekeluarga sama sekeluarga Semuanya Mas Eka, kita langsung kasih produk aja gak ya? Semuanya Semuanya Ini dia barangnya Warangnya Ijo ya Semuanya 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 Semi-jet Jet 250 WT Ini Ini Masuk baru juga Atau Ini termasuk juga produk baru Termasuk produk baru Tahun ini juga Ya Lalu yang Saya sudah Masuk baru ini Ini gede ya mas ya, dibandingkan dengan pompa sumur dangkal, ini mirip-mirip, kayak jetpam mulai deh ya, modelnya ya Tapi yang paling membedakan itu, untuk instalasi hisapnya itu dengan satu, kalau untuk jetpam kan dua Oh iya, ada, tipanya ada dua ya, ini kan kita udah ganti mas Nah kamu, ada fitur-fitur khususnya gak sih, untuk si jet250? Jadi untuk jet250 ini, kita ngomongin dari depan dulu ya, jadi di dalam pom body ini, namanya pom body di depan Dalam pom body itu ada pot yang sama seperti jetpam, yaitu di dalamnya sudah dipasang factory dan nozzle Makanya dia, biasa orang bilang masih ini jet Oh, karena pad itu? Padnya itu, ada di bawah sini, makanya dia semi jet Terus kita langsung ke motor Nah, motor dari jet250 itu ini, dia sudah memakai bulungan asli tembaga Makanya kita kasih garansi motor tiga tahun Nah, terus sudah dilengkapi dengan thermal protector Di motor itu juga, thermal protector Jadi, fungsinya thermal protector itu, yaitu saat terjadi overhead atau panas berlumpi di motor, dia akan mengutuskan arut dan bapak itu akan mati Jadi, untuk impanernya sendiri, dia terbuat dari plastik Yang pastinya kuat dan tahan karang Impanernya dari plastik? Plastik Ini lebih kuat dan tahan karang Ini kan kompanya, bahwa dia bilang sama kayak masuk tiap motor ini sudah berdakal Berarti kan yang membedakan si Venturi-nya itu Sama nozzle-nya itu Satu paket Satu paket Lalu, mau saya tanya lebih lanjut Fungsinya si Venturi nozzle itu, untuk apa ya? Selain dia bilang kayak jet pump gitu Jadi, fungsinya Venturi dan nozzle itu sebenarnya untuk memperkuat daya hisap Ini pompa Memperkuat daya hisap, makanya dia termasuk sumur dangkal Tapi, hisapnya bisa lebih dalam dari sumur dangkal biasa Nah, jadi kalau untuk sumur dangkal biasa itu, maksimal hisapnya kan bisa sampai 9 meter Iya Nah, kalau ini lebih dari 9 meter, bisa sampai 11 meter Oh, berarti yang sumur dangkal udah gak bisa nih bisa pakai semi-jet ini nih sama si Vizu Nah, kalau kan mungkin ada peranyaan juga nih Saya sukanya yang otomatis, mumpulnya ini kan gak otomatis Bisa gak sih kita jadiin otomatis? Bisa Jadi, untuk semi-jet 250 BT ini bisa ditambahkan otomatis kebetulan dari pabrik Jadi, kita gak keluarin atau gak dilengkapin dengan otomatis Jadi, untuk sahabat-sahabat si Vizu yang ingin pompa ini jadi otomatis Yang pertama bisa ditambahkan APC atau Automatic Pressure Control Itu si Vizu juga ada tuh sahabat-sahabat si Vizu Masa pipa di bagian ini Salah satu aja Bisa ditambahkan pressure switch Jadi, bisa juga ya mas Eda Bisa kan pasti kan, mungkin sahabat si Vizu semua juga praktis gitu, otomatis Karena, jadi kan meskipun ini gak otomatis kan ternyata ada juga dari si Vizu yang bikin alat pendukungnya gak? Si APC itu, let's check 05T atau menggunakan pressure switch yang sudah ada Tapi yang lebih praktis sih pakai APC sih Jadi, lebih mudah ya Lebih mudah tidak harus menambahkan dua part yaitu pressure switch sama small tank Karena kalau kita pakai pressure switch harus ada penstabil pressure-nya Harus ada small tanknya Kalau untuk APC kan dia udah suka cut dari waktu itu Jadi, kalau sahabat si Vizu, kalau pengen pompa ini terus pengen dijadiin otomatis Lebih baik menggunakan SC 05T atau Automatic Pressure Control Jadi, yang saya tanya lagi kasih Kak Spesifikasinya nih, buat si Semi-Jet 2020 ini seperti apa? Jadi, untuk sahabat si Vizu yang sudah beli ini bisa dilihat di nameplate atau di burung panduan ini Tapi, untuk sekitar informasi bahwa pompa ini kapasitas maksimalnya bisa sampai 55 liter per menit Dan height maksimal atau total heightnya bisa sampai 50 meter Soap daram dan kapasitasnya sebesar Iya Nah, kamu untuk daya hisapnya kan tadi maksimal 11 meter 11 meter Nah, kamu untuk tipanya sendiri mas, diameternya itu yang digunakan di remunasikan dari Semi-Jet 2020 itu ukuran berapa in? Jadi, untuk pompa ini untuk inletnya atau pipa hisapnya kita anggirkan pakai satu in Karena disini sudah ada lubang satu in Dan untuk partletnya, outputnya itu satu in juga Jadi, sama-sama satu in Jadi, pastikan yang lain digunakan di remunasikan pipa yang sesuai Dan sesuai itu dengan satu in Lalu, untuk rekomendasi aplikasinya ini cocok untuk digunakan di mana saja sih? Oke Jadi, untuk rekomendasi pemakaian pompa ini Pompa ini bisa digunakan untuk menghisap sumur dan disalurkan mengisi toren di atas Contohnya, ada penampungan air, kita penampungan airnya ada di atas semua Oke Nah, ini bisa untuk mengisi toren itu sendiri Nah, itu Terus, yang kedua, jika ada sahabat Shimitsu yang pakai pompa sumur dan tangan biasa Terus, airnya sudah tidak bisa dihisap atau permukaan airnya sudah turun Bisa juga pakai ini Karena kan ini juga pakai satu pipa Tapi, daya hisapnya lebih dalam Oh, jadi tinggal ganti pompa-nya saja Sama saya itu mau lanjut Kan tadi bisa menghisap dari bawah ke atas Nah, kalau misalnya nih, ground tank di bawah nih Habis itu pengen didistribusikan langsung ke keran-keran di atas Pak, kayak ini? Nah, sebenarnya kalau untuk yang didistribusikan langsung ke keran-keran itu tidak dianjurkan Karena ini pompa non otomatis Nah, saat kita menghisap ground tank Terus kita salurkan ke keran-keran langsung Saat keran dibuka tidak ada masalah Pasti airnya kenceng Tapi saat ditutup, pompa ini tidak bakalan mati Karena dia bukan pompa otomatis Jadi tidak dianjurkan Dianjurkannya, hisap ground tank atau sumur Terus disalurkan ke penampungan Di atas penampungan Jadi sahabat sendiri, pastikan kalian menggunakan pompa ini dengan cara yang benar ya Karena semasing-masing pompa itu ada kegunaannya Masing-masing juga Kayak pompa booster berarti Untuk menghisap dan mengisi air di toren permasaingan Kini pompa jet 250 ini direkomendasikan Tadi kan udah tuh buat yang dari sumur ke toren Berarti kan buat pemakaian sumur air rumah tangga Ada lagi gak selain itu? Pempa ini juga bisa untuk sanitasi Mosola, rumah masjid Terus untuk perlahan umum Terus untuk Terus untuk Terus untuk Terus untuk Terus juga bisa Bisa digunakan untuk Nuker dua lantai atau tiga lantai Berarti masih cukup kuat deh Buat doang ke atasnya ya Kembali lagi tadi yang di-head maksimalnya bisa sampai 5 km Oke Sampai Shimizu Jadi itu dia proses unboxing pompa semi-jet Jet 250 ini Jangan lupa untuk follow channel youtube Shimizu Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Dan jangan lupa follow akun sosial medianya Shimizu di bawah ini Oke Sampai Shimizu, kita pamit dulu ya Bye Sub indo by broth3rmax